Kelompok relawan pro-Jokowi alias projo daerah istimewa Yogyakarta melaporkan seniman Butet Kartar Rejasa ke Polda D.I.E. pada selasa kemarin. Butet dipolisikan usai berpantun dan menyindir Presiden Jokowi dalam kampanye Akbar Ganjar Pranowo di Kulon Progo pada minggu lalu. Aris Widiharto, perwakilan relawan projo, merasa Butet melontarkan ujaran kebencian terhadap kepala negara. Terlebih, sikap Butet dianggap tidak mencerminkan sebagai budayawan. Dari video-video yang beredar, Mas Butet terbukti melakukan upaya penggunaan terhadap Bapak Jokowi yang sebetulnya itu tidak elok dilakukan oleh seorang budayawannya. Ada tiga laporan kepada kepolisian terhadap Butet atas pernyataannya terhadap Jokowi di kampanye Ganjar. Sejauh ini kepolisian meminta agar para pelapor untuk melengkapi laporannya. Jika tidak dilengkapi, maka statusnya masih pengaduan bukan pelaporan. Sebelumnya, Butet menyentil sikap Presiden Jokowi yang kerap mengikuti jejak Ganjar dalam kampanye di tiap daerah. Setiap Mas Ganjar datang, lalu ada yang ngintili. Hari ini Mas Ganjar akan datang menemui kita, kemarin sudah ada yang ngintili. Padahal sekarang tukang ngintili kuih apa jenengnya? Waduh sekuih isane kudurni meng di tongseng. Sampai jumpa di video selanjutnya.